Cara membuat kue ketas Cara membuatnya, pertama kita buat adonan, campur tepung ketan, kemudian tepung beras, garam halus, kemudian masukkan kelapa parut, selamat menikmati! Selamat menikmati! Kemudian tambahkan santan kental, sedikit demi sedikit, aduk sampai rata, dan bisa dibentuk. Setelah tercampur rata dan kalis atau bisa dibentuk, kemudian bentuk menurut selera. Selamat menikmati! Setelah adonan dibentuk, kemudian siapkan minyak panas goreng sampai matang. Setelah matang, seperti ini berwarna kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya masak air, kemudian tambahkan gula pasir, masak sampai berbuih atau berambut. Setelah larutan gula berbuih seperti ini, kemudian masukkan getas yang sudah digoreng, kemudian aduk-aduk sampai sampai gula menempel rata pada getas. Selamat menikmati! Setelah gula menempel pada getas seperti ini, kemudian matikan apinya dan siap untuk didangkan